Dan saya dikelahi pertama, saya tidak akan bergabung. Kala dalam Pilpres 2024, Genjar Pranowo telah mendeklarasikan bakal berdiri di luar pemerintahan Prabowo Gibran. Dengan kata lain, Genjar siap menjadi oposisi pada pemerintahan mendatang. Sehubungan dengan sikap Genjar Pranowo tersebut, peneliti politik Brin Siti Zuhro memprediksi sikap Genjar bisa berbanding lurus dengan sikap PDI Perjuangan. Siti Zuhro berpendapat keputusan Genjar Pranowo menjadi oposisi pemerintahan bukanlah keputusan remeh-temeh. Ia mengatakan pada Kamis 9 Mei 2024. Keputusan tersebut tentu keluar setelah melalui berbagai pertimbangan dan komunikasi serius dengan pihak-pihak terkait. Meskipun Siti Zuhro mendengar bahwa Genjar mengakui langkah politiknya sebagai sikap politik pribadi, tetapi menurutnya faktanya bisa berbeda. Saya tidak yakin itu keputusan pribadi, sebab keputusan itu adalah keputusan besar yang akan menentukan arah politik kelima tahun ke depan, katanya. Siti Zuhro juga menduga langkah politik Genjar Pranowo berada di luar pemerintahan akan sama dengan sikap resmi PDIP setelah Rakernas. Paganjar kan calon presiden dari PDIP, artinya PDIP memberi kepercayaan yang besar terhadap beliau. Maka saya menduga pernyataan Paganjar adalah penegasan sikap PDIP sebelum Rakernas, ujar Siti Zuhro. Terpisah, politisi senior PDIP Bambang Pacul juga mengatakan hal yang hampir mirip dengan analisi Siti Zuhro. Ia menyatakan bisa saja pernyataan Genjar menjadi oposisi merupakan bocoran keputusan sikap partai dalam Rakernas PDI Perjuangan. Saya tidak tahu apakah benar-benar sikap pribadi atau ia mendapatkan bocoran keputusan rapat kerja nasional Rakernas PDIP, ujar Bambang Pacul. Namun demikian Bambang Pacul membantah keras, jika ada yang menyimpulkan pernyataan Genjar saat ini adalah sikap resmi PDIP. Secara lantang, ia mengatakan bahwa keputusan resmi PDI Perjuangan akan keluar setelah melalui Rakernas. Setelah Rakernas, 24 sampai 26 Mei, baru setelah itu ada sikap resmi partai, tegas Bambang Pacul. Sebelumnya, Genjar Pranowo menyatakan sikapnya untuk berdiri di luar pemerintahan. Dengan pernyataan ini secara lugas, Genjar siap menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Gibran. Genjar pun menyatakan bahwa keputusannya adalah sikap pribadi, bukan atas nama PDI Perjuangan. Terima kasih telah menonton!